selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akhirnya kita petik cuman beberapa pohon aja kita petik cuman beberapa pohon aja dan kita jual secara online disini jualnya cuman untuk wilayah dari sini aja tidak mencakup luar daerah karena takut berubah warna ya kalau udah kelamaan dukunya sudah kami sortir sebelumnya sebelum dijual sudah kami sortir kami pilihin dari yang pecah-pecah juga yang kecil-kecil kalau sudah kami sortir jadi emang yang dijual itu benar-benar yang sudah pilihan yang benar-benar super yang kami jual gitu alhamdulillah semua yang kami panen itu habis udah sampai pada nambah-nambah lagi dan lagi karena emang butuhnya itu benar-benar manis karena baru panen langsung dipertasakan jadi emang benar manisnya itu masih manis asli banget dari pohonnya matangnya matang asli dari pohon jadinya manisnya tidak mengecewakan banyak pelanggan yang minta dikirim lagi yang minta lebih banyak lagi dari perderaan pertama alhamdulillah semuanya sudah habis sudah ludus terjual bahkan mau metik lagi dan lagi awal metik kita hanya dua karun untuk uji coba ya untuk memasarkannya tapi tidak laku gitu kan karena sedang panen raya kita cuma metik dua karun dan ternyata permintaan makin banyak terus hari keduanya kita metik dapat 15 karun alhamdulillah ludus dalam beberapa jam terus esokan paginya metik lagi dapat 10 karun karena terhalang hujan jadinya tidak dapat banyak karena kebunnya sangat jauh ya jauh juga teramat tinggi medannya susah untuk ditempuh makanya kita memutuskan untuk tidak bolak-balik karena memakan waktu lumayan gitu kan lumayan lama tidak bisa sehari langsung bolak-balik kita berangkat pagi pagi pagi-pagi benar kita berangkat pulangnya sorongnya baru bisa kembangin jadi hasilnya kita bawa sekali aja sekali semobil gitu sekali jalan karena waktunya yang terlalu lama dan medannya yang teramat susah medannya dipuncak dan tidak bisa terjangka oleh mobil pas ngambil buahnya itu harus turun ke bawahnya hanya dengan motor aja karena emang sangat susah medannya baru nanti dibawa ke rumahnya pakai kalau yang tidak terbiasa biasa naik ya ngapan-ngapan seperti saya di video sebelumnya sudah saya bikin video hidup saya yang sedang berketual mencari buah pohon yang kami panen ini usianya sudah puluhan tahun ya udah lama banget dari nenek nenek-nenek nenek buyut gitu yang nanam kita tinggal menikmati hasilnya alhamdulillah luar biasa hasilnya banyak banget buahnya kalau bisa dipanen semua mungkin sampai ratusan karung ya tapi karena efek dari medannya yang sangat susah dan harganya tidak memungkinkan makanya kami memutuskan tidak memanen begitu karena buah duku itu susah untuk direproduksi ulang ya dia tidak bisa dibikin makanan lain gitu kalau kayak durian kan bisa kami olah lagi bikin tempoyak gitu kan bikin selai bisa kalau buah duku ini belum ada solusinya bagaimana caranya dimanfaatkan buah duku supaya tidak wazir dan bisa dipanen saat panen kita kasih yang terbaik buat para pelanggan kita kasih yang super super buat para pembeli supaya tidak mengecewakan insyaallah hasilnya juga baik untuk kita nanti akan kembali lagi kepada kita lagi dan tidak akan membuat kecewa dan berhenti sampai disitu ya pasti nanti kalau kita kasih yang terbaik itu pembelinya mau datang lagi datang lagi dan datang lagi seperti itu akan mau lagi dan mau lagi karena dia merasa puas dengan yang kita kasih yang kita jual dengan barang-barang yang kita jual merasa puas nantinya akan balik lagi buat sahabat semua terima kasih banyak yang selalu menyaksikan video saya sukses selalu untuk kita semuanya tetap semangat dalam berkarya tetap semangat dalam beraktifitas jangan mudah menyerah dan putus asa apapun itu hasilnya nikmatin dan syukur insyaallah akan Allah tambah nikmatnya terima kasih buat semuanya sukses untuk kita semuanya assalamualaikum selamat menikmati